Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua gimana kabarnya pada kesempatan siang hari ini semoga teman-teman semua sehat walau fiat ternaknya juga sehat yang ingin ini juga sehat pada kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan kabar bahagia dari indukan kita telah lahir pedetan yang super istimewa bagus jantan top jadi untuk sekedar informasi pada teman-teman semua yang sudah dukung channel kami di sawu jajar farm jadi di sawu jajar ini gak cuma memelihara sapi-sapi pejantan tapi disini juga ada indukan juga breeding jadi di sawu jajar ini ada sekitar 25 ekor betina-betina indukan-indukan yang sudah kita pelihara ya cukup lumayan lama lah ini kelahiran kelima di sawu jajar di sawu jajar mungkin yang kemarin-kemarin gak kita liput karena kita batasan waktu kita hari ini tanggal 22 ya dapat pedetan jantan nah jadi pedetnya mau nyusu mau ngemi masih diselentai terus selentai bahasa indukan ini gini nah gini lengkak gitu gini lengkak itu mancal-mancal masih belum mau makanya kita jaga 24 jam untuk pada kesempatan hari ini ini jamnya istirahat tapi kita standby di kandang sekarang kita memperhatikan pedet ini sendiri untuk ngemi indukannya jadi disini ini kelahiran kelima di sawu jajar nah saya kan sedikit mengulas betina-betina yang ada di sawu jajar ini indukan PO ini sudah bunting tiga jalan ke empat bulan terus itu sudah bunting empat bulan sebelahnya lagi jalan lima bulan kalau yang ini indukannya kokrosono baru minta di kawinkan atau di apa ngara ini ya bahasa lebih sopane ya di ibe kalau itu di ibe tapi nanti kita akan ibe kan dengan enggak pakai suntik ya dengan sapi PO yang ada di kandang sendiri nah terus ini baru melahirkan terus ini baru madang eh baru madang medeh ini warnanya sopuk bagus ini sudah kita ibe kan dua bulan insya Allah insya Allah sudah bunting ini juga sepertinya sudah bunting terus pada pada deket-deket hari nanti minggu-minggu ini sepertinya ini juga akan melahirkan bulan-bulan inilah ini sama indukan ini yang nomor dua yang sisanya ini sudah bunting semua sama yang sebelah sana juga ada tidak di tempat bakalan juga ada karena indukan tersendiri ini tempatnya sudah full kita minta tempat di bagian sapi-sapi super karena memang tempatnya luas kita titipin indukan di sana sapi-sapi super kita geser sedikit karena biar leluasa nanti seperti ini yang baru melahirkan kita geser ke tempat yang lebih lega biar pedetnya leluasa untuk bergerak bermain terus ngemik juga jadi mohon dukanya teman-teman semoga di sawo jajar semakin banyak pedet-pedet karena kita juga punya indukan jadi nggak cukup kembali lagi saya ulang lagi di sawo jajar segera nggak cuma menggemukkan sapi tapi juga ada breeding juga disini 25 ekor 24 x 25 gitu saya lupa malah nah yang sudah melahirkan disini yang sudah melahirkan bener melahirkan ya bahasanya sudah lima ekor kokor sono sona terus ini tadi kita kasih nama oh iya belum saya tahu ini ya ini kasih nama untuk pedet ini si Rocky si Rocky si Rocky pada tanggal 22 Februari lahir ini bahasanya ya sapi aku kok orang bingung ya takut salah nah ini sangat bagus nah indukannya ambingnya juga gede oke inilah calon monster yang akan kita gede kan dari kecil sampai nanti lima besar calon monster di sawo jajar berapa tahun lagi ya dua tahun tiga tahun insya Allah lah yang penting kita semangat untuk lebih belajar lebih tekun lebih seregep untuk ngepenis sapi jangan mikir jangan mikir hitung-hitungannya begini 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 1 2 3 4 5 ah nanti dulu itu hitungan itu nanti dululah yang penting kita action kita di sapi itu sendiri kita bikin nyaman dulu insya Allah nanti semua juga ada hasilnya meskipun hasil itu nanti takranya sedikit sedang sebanyak mungkin jadi teman-teman gak usah khawatir insya Allah semua ada hasilnya tapi yang jelas action kita harus kita tunjukkan ke ternak itu ternak juga ngerti tuh kalau ternak itu kita sayangi dia juga akan menyayang kita dan yang punya ternak pasti juga akan sayang kita siapa yang punya ternak Allah subhanahu wa ta'ala dan niatnya ikhtiar ini si Rocky lagi tidur ini kan posisi seperti ini kan membahayakan kalau indukannya mundur terus kepidak makanya kita standby nungguin si Rocky sampai bener-bener jalannya stabil karena umurnya baru 2 jaman tapi sudah bisa jalan bagus jadi itu sekilas blok indukan yang ada di Sao Jajar dan pedet yang hari ini sudah menjadi anggota baru di Sao Jajar teman-teman semua terima kasih yang sudah support channel kami semoga semakin maju semakin berkah jangan lupa bahagia eh jangan lupa bahagia jangan lupa klik lonceng biar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya mungkin dalam waktu dekat kita akan kelas juga betina betina yang ada di Sao Jajar kita akan kelas semuanya untuk semangat pada teman-teman semua yang keulauan muda yang tua juga tidak apa-apa yang penting lebih semangat oke teman-teman cukup sekian pada video kali ini kata-kata apa ya wah pokoknya teman-teman punya kata-kata sendiri lah akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih